Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Proses resafal pejabat Eselon 2 di masa pemerintahan Gubernur Domingos Mandacan dan Wakil Gubernur Muhammad Lakotani masih menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara KSN sebagai acuan untuk melaksanakan seleksi lelang jabatan Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat Justus Medotga yang ditemui wartawan usai mengikuti apel pagi di kantor Gubernur Arfai Manokwari Proses resafil pejabat Eselon 2 yang direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu dekat masih menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara KSN Selain itu berdasarkan surat rekomendasi Gubernur tim seleksi lelang jabatan tergabung dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Psikologi Namun sayangnya saat dikonfirmasi lebih lanjut Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai penanggung jawab teknis enggan memberikan informasi tersebut dengan alasan kebutuhan jabatan pegawai merupakan Wwenang Gubernur untuk menyampaikan kepada publik Ya itu yang namanya pemerintah rekomendasi pasti ada Tim seleksi itu dari Pemda, dari lembaga pendidikan tinggi, itu yang pansel kemudian ada asesmen tes atau asesornya itu dari lembaga psikologi Seperti diketahui beberapa waktu lalu Gubernur Domingos Mandacan menyampaikan kepada awak media jika persentase resapil pejabat esalon 2 akan dilakukan 80% Namun hingga kini belum diketahui jabatan apa saja yang akan dilelang Sedangkan untuk aparatur sipil negara yang akan mengikuti seleksi lelang jabatan tidak menutup kemungkinan juga diikuti dari kabupaten kota mengingat dilakukan secara terbuka Sementara itu terkait penerimaan CPNS Pemprov Papua Barat Justus menambahkan penerimaan pegawai formasi tahun 2014 akan dilaksanakan di atas bulan April atau Mei dikarenakan belum adanya anggaran yang dibagikan kepada setiap perangkat daerah Jimmy Tabisu mengabarkan